ya ini volometer terbaru 3 in 1 jadi disini ada jam, ada volometer untuk aki ada suhu juga disini ini di pasaran harganya sekitar Rp. 80.000 untuk dalamnya seperti ini jadi ini volenternya lalu ini ada dudukan untuk cara pasangnya seperti ini, ini ada aki ini yang kabel merah dan hitam ini ke plus aki ini plus aki yang bijau ke masa aki atau min min yang merah dari aki dan yang hitam ini nanti ke kontak jadi ke keluaran kontak jadi dia akan di kontak hidup nah seperti ini jadi dia akan di kontak nanti yang hitam ini dia menyala seperti ini jadi ini jam lalu yang ini volmeternya jadi ukuran jadi ukuran maaf ini goyang jadi ini vol meter akinya 12,5 volt lalu yang ini suhu suhu darah sekarang 29 celsius ini ke goyang lagi jadi kalau ini kita pegang ini sensor suhunya nanti dia akan naik nah ini berarti suhu tubuh kita ini 32 derajat dan sius nah 33 naik kalau ini kita lepas maka dia menunjukkan suhu udara suhu di sekitar kita dia nanti menurun menunjukkan suhu udara nah ini dia nanti terus turun mengikuti suhu udara lalu kita pindah lagi ya ini jamnya kalau yang ini volmeter untuk setting jam nanti kita bisa tekan nama nah seperti ini kita setting pukul berapa pukul berapa lalu kita ok contohnya kita setting pukul 1.4 oh ini kita atur pakai 24 jam lalu ini kita atur pukul 12 kita tunggu nah baru ini atur detikannya 12 kita buat maaf pencet kita ulang lagi kita tekan lama ini 24 menunjukkan waktunya bisa kita pilih 12 atau 24 kita pilih 24 saja tunggu sampai pindah nah ini kita pilih lagi pukul pukul 1 nah 13 itu pukul 1 lalu ini pindah kita pilih seperempat maka selesai jadi seperti itu maaf ini goyang-goyang yang hitam jadi ini misalnya kita kontak ini on nah dia nyala dan jamnya dia kita pindah nah jadi yang merah ini ke plus plus aki yang hijau ke masa dan yang hitam ini ke kontak jadi dia kalau di kontak on dia hidup tapi kalau yang merah nanti diikutkan kontak tidak langsung lagi ketika dilepas maka jamnya nanti kembali ke nol kita coba nah jadi kembali ke nol jadi yang kabel merah harus ke aki jalannya seperti itu semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh